Inilah proyek pekerjaan bendungan bener yang berada di perbatasan Kabupaten Purworojo dan Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah dengan membendung aliran Sungai Bogowonto. Proyek strategis nasional ini digadang menjadi bendungan tertinggi di Indonesia dengan tinggi 169 meter dan akan menjadi penanda baru Kabupaten Purworojo. Sesuai dokumen analisis dampak lingkungan, daya tampung air akan mencapai lebih dari 90 juta meter kubik. Pembangunan bendungan dimulai sejak 2018 dan direncanakan tuntas pada 2024. Bendungan bener dibangun untuk lima manfaat, yaitu irigasi seluas lebih dari 15.000 hektare di Kabupaten Purworojo, mitigasi bencana banjir di Kabupaten Purworojo, Jawa Tengah dan Kabupaten Kulonprogo di IE, serta untuk air minum dengan debit 1.500 liter per detik ke Kabupaten Kulonprogo, Kebumen dan Purworojo. Selain itu, bendungan juga akan digunakan untuk kebutuhan PLTA dengan kapasitas 10 MW dan menjadi ikon wisata baru. Tak ada satupun yang tidak setuju dengan manfaat bendungan bener ini. Namun masalah muncul ketika bangunan utama bendungan membutuhkan batu andesit yang akan ditambang di desa Wadas. Pasalnya, warga Wadas yang mayoritas petani akan kehilangan tanah karena ditambang batu andesitnya sejumlah 8,5 juta meter kubik. Konstruksi bendungan bener ini, kami hanya membayar biaya untuk produksi saja. Misalnya, untuk pekerjaan galian, kemudian batu setelah digali kita hauling, kita angkut ke arah tapak bendungan, kemudian di sana dihampar, kemudian dipadatkan kembali. Sehingga di sini tidak ada biaya pembelian untuk batu tersebut. Itu yang selama ini selalu beredar bahwa ini ada motif tambang, motif bisnis, dan lain-lain itu tidak benar sama sekali. Karena kami tidak membeli batu yang akan kita ambil dari Wadas. Ya, alasan dilakukannya penambangan batu andesit di Wadas adalah untuk menghemat keuangan negara. Negara memang mengeluarkan biaya untuk membeli tanah dari rakyat Wadas. Namun tanah-tanah itu tetap menjadi aset kekayaan negara. Menurut tenaga ahli utama kantor staf presiden Joanes Joko, alasan ini sebenarnya telah sampai ke telinga presiden Jokowi. Kalau tanah ini diambil oleh pemerintah, maka yang melakukan penambangan itu pemerintah, mas. Nilai dari batu itu adalah nol. Tetapi kalau diambil di tempat lain, yang tempat lain itu adalah tambang-tambang galian-galian yang sudah dikuasai oleh swasta maupun penguat, nilainya bukan nol lagi. Ya, hitung aja per meter persegi, per meter kubik itu harga kuari berapa tinggal dikalikan. Dengan asumsi harga rata-rata batu andesit 100 ribu rupiah per meter kubik, maka biaya tambahan yang dikeluarkan pemerintah mencapai 850 miliar rupiah. Ini belum termasuk biaya lain akibat pemindahan lokasi yang bila dikalkulasi, diperkirakan nilainya bisa mencapai sekitar 1 triliun rupiah. Penambahan anggaran ini bisa jadi dianggap besar oleh pemerintah. Bila menilik dokumen rencana aksi Rencana Induk Pariwisata Terpadu Borobudur, Yogyakarta, peramanan tahun 2020 dari empat kementerian terungkap, biaya pembangunan bendungan bener direncanakan senilai lebih dari 2 triliun rupiah pada 2018. Namun, menurut balai besar wilayah Sungai Serayu Opak, sebagai pemerakar sahab proyek bendungan bener, nilai itu telah berubah. Secara keseluruhan, sekarang ini estimasi sekitar 3,8 triliun untuk konstruksinya, Pak. Itu belum termasuk nanti untuk pengadaan tanah. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak masalah bila ada kenaikan anggaran sebesar 1,2 triliun rupiah. Alih-alih mengakui sisi tanah warga Wadas menjadi tanah negara, geolog yang juga alih manajemen bencana UPNV Teranjung Jakarta, Eko Teguparipurno, punya solusi lain. Seberapa besar sih pemerintah itu menghargai rakyatnya? Jadi kalau misalnya kok pilih menghilangkan aset yang dikuasai warga ya dibanding membeli dari penjual misalnya. Kenapa tidak penjual yang ditekan untuk dagang murah dibanding warga yang ditekan untuk melepaskan asetnya? Rencana penambangan batu andesit ini telah menimbulkan konflik sosial di Wadas karena membelah warga menjadi kelompok yang pro dan kontratambang. Warga yang kontratambang pun mengalami kekerasan dan trauma dari aparat kepolisian seperti yang terjadi pada 23 April 2021. Kurang dari setahun, 67 warga yang menolak tambang ditangkap polisi pada 8 Februari 2022. Tanpa solusi yang bijak dari negara, bisa jadi aksi kekerasan ini akan kembali terjadi seiring dekatnya tenggat waktu selesainya pembangunan bendungan benar. Hendrawan Setiawan, Daniel Yandoro, Purworejo.